Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Masalah penting, masalah aqidah Bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala Tidak bertempat Tapi Allah yang menciptakan tempat Sebab kalau Allah Dikatakan bertempat, maka Allah butuh Dengan tempat Allah tidak butuh tempat Tapi Allah menciptakan tempat Dan Allah menguasai Semua tempat Dan arj pun Allah kuasai Tidak ada di semesta ini Yang tidak dikuasai oleh Allah Allah berdialog Dengan Nabi Muhammad Nabi Muhammad S.A.W menaik ke atas langit Ketujuh Sampai setelah itu satu tempat yang Siapapun tidak bisa menjamah tempat tersebut Hanya Nabi Muhammad saja Di tempat itulah Nabi Muhammad berbicara Langsung dengan Allah Tapi ingat Tempat tersebut adalah tempatnya Nabi Muhammad Bukan tempatnya Allah Allah di mana? Allah tidak butuh mana-mana Karena Allah yang menciptakan mana-mana Ini harus diyakini Allah tidak butuh mana-mana Tapi Allah yang menciptakan mana-mana Jadi Di atas sidratul muntah Itu adalah tempatnya Nabi Muhammad Bukan tempatnya Allah Allah di mana? Allah tidak butuh mana-mana Tidak beda dengan Sayyidina Isa AS Di saat diajak bicara oleh Allah Allah mengajak bicara kepada Sayyidina Musa AS Waktu itu Nabi Musa berada di Bukit Tursina Waktu Nabi Musa diajak bicara oleh Allah di Bukit Tursina Siapa yang di Bukit Tursina? Allah atau Nabi Musa? Nabi Musa, Allah di mana? Sama waktu Allah berbicara dengan Nabi Musa Nabi Muhammad Sama dengan waktu Allah berbicara dengan Nabi Musa Bukit Tursina bukan tempatnya Allah, tapi Bukit Tursina adalah tempatnya Nabi Muhammad Jangan sampai anda yang berkata setelah itu Allah berada di Bukit Tursina ngomong dengan Nabi Musa Kenapa? Bukit Tursina adalah tempat pijakan kaki Sayyidina Musa Tapi Allah SWT ada dan Allah tidak membutuhkan tempat Ini satu Kemudian masalah Bagaimana dikatakan Al-Rahman wa'ala Sistaewa dan sebagainya Ini adalah ulama sudah menjelaskan Istiwa, Istawa Istawa itu menurut ahli bahasa sudah sangat jelas Apa mana Istawa? Kalau seorang raja yastawi ala arshihi ya Seorang raja bertakhta di dalam arsh di titik-titik kerajaannya Jadi Istawa itu sangat jelas Kalau kita yastawi ya seperti ini Kalau manusia Dan ini dinisbatkan kepada Allah SWT Maka tidak para ulama menjelaskan ada Taufid Serahkan kepada Allah Karena apa? Jika dinisbatkan kepada manusia dan dinisbatkan kepada raja Sangat jelas Tapi di saat dinisbatkan kepada Allah Jangan sampai kebayang di benak kita seperti apa Karena Allah tidak seperti apapun Sebab Allah yang menciptakan apapun Laisa kemitri shaykh Jadi Allah Maka para ulama mengatakan Taufid Serahkan urusannya kepada Allah Sebagian ulama mengatakan Kalau pakai Taufid Sebagian ramah masih bertanya-tanya Lalu bagaimana? Istawa maknanya adalah menguasai Apakah itu? Istawalah Bukan merubah makna istawa menjadi istawalah Dan istawa bukan istaklah juga Istawa bukan istakurah juga Sebab ada orang yang mengatakan begini Ini orang ahli sunnah wajah ma'asyariah ini Masa mengertikan istawa menjadi istawalah Kata ini adalah tahrif merubah Al-Quran Kita tidak mengatakan bahasanya istawa itu dirubah menjadi istawalah Akan tapi ini adalah makna ta'wil Artinya orang awam itu difahamkan Maksudnya Allah menguasai arash Supaya tidak kebayang Dibenaknya seorang awam Allah duduk di atas arash Naudzubillah Lain mengingkari makna istawa pun Ternyata mereka juga pakai kalimat lain Nggak mau istawa Kalau ulama kita Taufid serahkan Istawalah istawa alal arshi Sudahlah serahkan kepada Allah Yang mengingkari Istawa tidak boleh dimaknai dengan istawa Istawalah Terus bagaimana? Dia memberi makna lain lagi Istakurro Istaklah Dan sebagainya Sebenarnya kurang lebih akhirnya Mereka juga memberi makna yang lain Dengan lafad yang lain Padahal Al-Quran bunyinya Istawalah Kemudian para ulama kita menafsi Menafsi dengan istawalah Mereka tidak mau istawalah Karena ini adalah tahrif Tata juga memberikan Istawalah Ini istawalah Istawalah bukan istawa Istawalah bukan istawa Baik Kembali kepada kita Allah tidak butuh tempat Sebelum adanya arshi Allah sudah ada Setelah arshi ada Bukan berarti Allah setelah itu bertempat di atas arshi Enggak Allah ada yang menciptakan arshi Allah ada yang menciptakan arshi Bukan Allah berada di atas arshi Bertempat di arshi Allah terbebas dari jihad Tidak di kanan Tidak gini Tidak di atas Sebab atas itu nisbi Karena mengiri kepala kita Namanya atas Bagi orang Amerika Sana adalah bawah Atas itu nisbi Kalau arshi dikatakan di sana Bagi orang Amerika adalah bawah Sana Jadi Bumi kan bulat Ini Jadi yang namanya Karena mengiri kepala kita Disebut namanya apa Atas Kalau di kanan gomeng kita Kanan Kiri Kiri Karena di punggung kita Belakang Belakang anda Bagi saya depan Kan gitu Tuh Anda mengatakan depan Oh tidak belakang sana Bagi anda adalah depan Karena nisbi Disuaikan dengan anda Dibahas malah Sangat luas Masalah ini Kemudian masalah melihat Allah subhanahu wa ta'ala Allah Ini para ulama mengatakan Jumur ulama ahli sunnati Wal jamaatil ash'ariyati Mengatakan bahasanya Allah Nabi Muhammad Tidak melihat Allah Dengan mata kepalanya Tapi Kodi'iyat Imam Farra' Imam Nawawi Mengatakan bahasanya Allah melihat Nabi Muhammad Dengan matanya Dengan apa Dengan koidah apa Sudah jangan bertanya Ini perbedaan Di antara ulama kita Jadi ulama kita Terbagi dua Sebagian mengatakan Nabi Muhammad Melihat Allah Dengan mata kepala Beliau Mata kepala beliau Yang suci Caranya bagaimana Sudahlah Karena kisah Surat bin Rat Namanya mujizat Sudah caranya Tidak boleh ditanyakan Bagaimana ceritanya Nabi Muhammad Masuk surga Jangan tanya Surga dimana Sudah jangan tanya Sebenarnya dikisahkan Bagaimana Nabi Muhammad melihat neraka Bagaimana Muhammad melihat Tujuh Ini sudah Karena semuanya Di luar Jangkauan akal kita Sehingga Apa yang dikatakan Imam Nawawi Imam Farra' Dan Imam Bagawi Mengatakan bahasanya Imam Qodi'iyat Bahasanya Nabi Muhammad Melihat dengan mata Kepala beliau Akan tabi Jumhur ulama Kebanyakan Mengatakan Nabi Muhammad Tidak melihat Dengan mata Kepala beliau Akan tabi Nabi Muhammad Melihat dengan Dengan hatinya Ini adalah Perbedaan diantara Para ulama Yang jelas Yang terjadi Adalah dialog Caranya bagaimana Caranya adalah Hanya Allah yang tahu Dan Nabi Muhammad Saja Kita tidak mengerti Gimana cara dialog Allah dengan Nabi Muhammad S.A.W Ini saja InsyaAllah InsyaAllah Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa